Intro Halo, shalom anak-anak mis yang di rumah Bagaimana keadaannya hari ini? Mis berharap semuanya sehat-sehat ya Nah, anak-anak mis bertemu kembali dengan mis para pat Yang akan mengajarkan pelajaran agama Kristen kelas 1 Sebelum kita mulai belajar Ada baiknya kita mulai belajar Berdoa terlebih dahulu ya Nah, anak-anak mis mari kita lipat tangan dan tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih buat berkatmu kesehatan yang masih engkau berikan kepada kami di hari ini Tuhan saat ini kami akan memulai pelajaran agama Kristen Tolong berkati kami ya Tuhan Berkati anak didik kami yang di rumah Supaya mereka bisa mengerti dan mengikuti pelajaran dengan baik Tuhan Yesus berkati juga ke doa ketua kami dimanapun mereka berada Berikan kepada mereka kesehatan dan umur yang panjang Tuhan Yesus banyak dosa yang kami perbuat Kiranya engkau dapat menghapuskannya Terima kasih Tuhan Yesus Dengarkanlah doa ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup Amin Anak-anak Miss Anak-anak Miss mari kita buka buku agama Kristen kita halaman 39 Tubuhku milik Tuhan Sebelum Miss jelaskan materi pelajaran ini Miss mau mengingatkan kembali pelajaran yang sudah lewat Aku mengenal tubuhku Anak-anak Miss masih ingatkan bagian-bagian tubuhmu Dan kegunaan dari masing-masing bagian tubuhmu Ya bagus Nah siapa sih yang menciptakan tubuh kita Iya Tuhan yang menciptakannya Di pelajaran kita yang bab 6 ini Anak-anak Miss Tubuhku milik Tuhan Miss akan jelaskan beberapa toko alkitab Yang menggunakan bagian-bagian tubuhnya untuk memuji Tuhan Yang pertama adalah Miriam Miriam adalah kakak perempuan Musa Miriam memimpin bangsa Israel memuji Tuhan di tepi laut Karena Tuhan telah membebaskan mereka dari tangan Firaun Miriam dan bangsa Israel memuji kuasa Tuhan Dengan cara bernyanyi menggunakan musik Yang kedua yaitu Petrus Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus Petrus menjadi rasul yang memberitakan Injil Kristus Ia berjalan berkeliling dari desa sampai ke kota besar Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus Dan banyak orang disembuhkan dalam pelayanan Petrus Contohnya orang lumpuh bisa berjalan Yang ketiga adalah Paulus Paulus dahulu bernama Saulus Paulus seorang terpelajar dan sangat cerdas Tapi Saulus membenci Yesus dan tidak percaya kepadanya Ia mengejar dan menganiaya orang Kristen Ketika sedang menuju Damsek Ada peristiwa besar Tuhan Yesus menjumpai Saulus disana Sesudah itu Saulus menjadi buta Namun bertobat Sejak saat itulah Saulus menjadi percaya Dan namanya terganti menjadi Paulus Paulus menjadi rasul yang memberitakan Injil Tuhan Ia berjalan dari satu kota ke kota yang lain Dan menulis banyak surat kepada jemaat Sehingga jemaat-jemaat hidup kudus bagi Tuhan Dan setia menaati perintah Tuhan Dalam suka dan luka Yang keempat Maria Pada waktu Tuhan Yesus mengunjungi Maria dan Marta Maria memilih tekun mendengarkan Yesus berbicara Tetapi Marta sibuk memasak makanan untuk Yesus Marta minta tolong kepada Maria Untuk membantunya menyiapkan makanan Tetapi Tuhan Yesus menjawab Marta Marta, Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Dan tidak akan diambil daripadanya Banyak orang yang suka berbicara Tetapi tidak semua orang suka mendengarkan Maria mendengarkan Tuhan Yesus yang sedang berbicara Nah anak-anak Miss Dengarkanlah nasihat orang tuamu ya Ketika mereka berbicara Oke Miss mau lanjut Yang kelima Jakeus Jakeus adalah seorang pemunguk cukai Jakeus adalah seorang yang bertubuh kecil loh Iya pekerjaannya yaitu mengambil uang rakyat Kemudian menyerahkannya kepada pemerintah Di sini Jakeus dibenci banyak orang Nah saat Yesus berkunjung ke kota Jericho Jakeus ingin melihat Tuhan Yesus dari jarak dekat Tetapi banyak orang yang menghalangi dia untuk melihat Yesus Karena Jakeus bertubuh kecil Dia langsung memanjat sebuah pohon Yaitu pohon arah Lalu Yesus melihat Jakeus Dan Yesus menyuruhnya untuk turun Kemudian Yesus ingin menginap di rumah Jakeus Dan Jakeus pun sangat bergembira menyambut Yesus di rumahnya Ia menjamu Yesus dan semua murid Yesus Ia juga menjadi percaya kepada Yesus dan menerima Yesus di dalam hatinya Yang keenam adalah narwastuku untuk Tuhan Yesus Nah disini ada seorang perempuan yang kaya Dia memberikan minyak narwastu ini di kaki Yesus dengan cara Meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya Dan dengan tangannya Kalian bisa lihat dari gambar tersebut Kenapa dia melakukan seperti itu Dia ingin meminta pengampunan dosa dari Yesus atas perbuatannya Nah anak-anak Miss Dari pelajaran kita ini Miss mau memberitahu kalian semua Bahwa tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan Maka kita harus menjaga kebersihan tubuh kita Dengan cara mandi dua kali sehari ya Dan menggunting kuku Dan tidak lupa anak-anak Miss Kita harus menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang baik Seperti membantu ibu Berkata benar Bernyanyi lagu pujian dengan baik Membaca Alkitab Berdoa Dan lain-lain Nah anak-anak Miss Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita Miss mau memberitahu Untuk mencatat catatan sembilan ya Di buku catatan agama Kristen Tulisannya harus rapi dan cantik ya Anak-anak Miss Menggunakan pensil Untuk uji kompetensi kedua Tolong dikerjakan langsung di buku bacaan agama Kristen ya Anak-anak Miss Jawabannya sudah terlampir Oke Nah sebelum kita mengakhiri video ini Kita berdoa ya Kita lipat tangan dan tutup mata Tuhan Yesus Terima kasih Buat berkatmu Yang masih menyertai kami Sehingga kami bisa menyelesaikan pembelajaran ini Tuhan Tolong berkati anak didik kami ya Tuhan Yang telah mengikuti pelajaran ini dengan baik Berkati mereka Sehingga mereka bisa menggunakan tubuh mereka dengan baik Tuhan Yesus Berkati juga kedua orang tua kami Dimanapun mereka berada Banyak dosa yang kami perbuat Tuhan Yesus Kiranya engkau dapat menghapuskannya Terima kasih Tuhan Yesus Dengarkanlah doa ini yang kami persembahkan Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Oke anak-anak Miss Sampai bertemu kembali Di video pembelajaran berikutnya Salam Dan Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya